Halo marketeers, kembali lagi di Back to Office bersama saya Iwan Setiawan dan hari ini kita sudah ada di Graha Mandiri, lantai 3A dan saya ada di kantor Mandiri Tunas Finance atau dikenal juga dengan MTF kita akan keliling kantor ini sekaligus nanti akan ngobrol banyak dengan Pak William Direktur dari Mandiri Tunas Finance mari kita saksikan marketeers saya sekarang sudah bersama Pak William Pak William ini Direktur di Mandiri Tunas Finance terima kasih Pak, sudah welcome kita di kantornya yang baru renoff ini ya Pak Will, boleh cerita nggak background Bapak Bapak Direktur di Mandiri Tunas Finance itu membawai fungsi apa aja? buat kenalan dulu sama makasih Pak Iwan, jadi nama saya William nama lengkapnya William Francis Indra saya Direksi atau Direktur di MTF itu membawai fungsi Sales and Distribution Pak Sales and Distribution, jualan ya jualan ya, dagang Pak jadi kita punya MTF ini perusahaan join antara Bank Mandiri dengan Tunas Group gitu ya kita sekarang beroperasi di seluruh Indonesia cabang mungkin lebih dari 130 sekarang Jaka dari mulai saya ngomongnya jangan sabang sekarang Aceh gitu ya dari Aceh sampai dengan Papua gitu ya nah saya membawai semua kantor cabang dan kantor wilayah Pak jaringannya distribusi kemudian juga ada juga operation, operation team gitu ya di saya karena distribusi itu bagian dari operation team dan ada sebagian IT dan digital di bawahnya saya Pak oh Bapak juga pegang fungsi digital ya? iya, jadi itu yang sekarang diamanakan dan dikerjakan sama saya Pak termasuk berarti ngurusin transformasi digital juga? termasuk ngurusin transformasi digital gitu mungkin kita masuk ke yang Sales and Distribution part dulu ya Pak ini kan otomotif kayaknya lagi naik lagi nih dan tentunya sebagai lembaga pembiayaan otomotif gitu ya MTF ini kan pasti ngikut lah kalau sudah membaik recovery pasti akan bagus juga industri pembiayaan Bapak ngeliat outlooknya dalam setahun-dua tahun ke depan seperti apa Pak? baik Pak Iwan, jadi mungkin saya cerita sedikit dulu waktu Covid gitu ya waktu Covid kemarin itu MTF itu cukup terdampak terkait dengan salesnya distribusi itu kita yang biasanya jualannya katakanlah secara amount saya ngomongnya 2 triliun per bulan langsung terdampak kadang-kadang Covid itu turun sisa 400-500 miliar jadi tinggal seperempatnya Pak tinggal seperempatnya di jaman Covid Pak 2020-an awal-awal pandemi gitu ya nah kemudian kita maju sedikit ke 2021 setelah sedikit ada perbaikan gitu ya atau penanganan yang baik di sisi kesehatan Covid MTF udah mulai rebound Pak tapi reboundnya belum bisa kembali seperti semula di 2019 gitu ya kami masih bisa mencairkan setahun itu kurang lebih 20 triliunan Pak jadi kalau di average kan 20 bagi 12 itu belum sampai 2 triliun gitu ya hampir 2 triliun lah gitu ya nah 2022 kita sudah mulai bisa beneran rebound nih Pak jadi kemarin kita mencairkan hampir 28 triliun udah lewat 2T per bulan 2T nya udah lewat di jaman sama seperti pandemi pandemi Covid lah gitu nah kedepan saya ngeliatnya bahwa karena kita ini bisnisnya di kebanyakan di mobil baru hampir 80% mobil baru kita sangat melihat datanya Gaikindo gabungan industri kendaraan bermotor Gaikindo itu tahun 2022 terakhir itu udah jualan balik sejuta unit Pak jadi artinya sudah mulai enak nih udah mulai jualannya udah mulai kembali seperti sebelum Covid ke depan 2023-2024 bahkan kalau kita fokus ke tahun ini 2023 Gaikindo juga punya optimisme yang sama tetap akan tumbuh gitu 5-10% dan apalagi sekarang kalau kita lihat Covid udah mulai benar-benar sangat ter apa namanya terjaga dengan baik lah sehingga orang sudah mulai tidak perlu pakai masker di luar gitu opsional dan itu bisnisnya udah mulai oke Pak bahkan kalau itu tandanya kalau Bapak lihat pameran mobil makin sering ya offline pameran ini makin sering kan dan rame terus ya dan rame terus dan transaksinya juga sudah mulai triliunan Pak setiap ada offline exhibition gitu ya terakhir ada IMS ada juga Jakarta Autowik itu juga transaksinya luar biasa akhirnya saya melihat ke depannya industri ini akan mungkin lebih dari 2019 ke depannya akan lebih bagus lah tahun depan makin cerah ya mungkin cerah lah dan Indonesia itu masih paling besar kredit ya pembelian kendaraan itu ya data terakhir kalau lihat dari Asosiasi Perusahaan Pembiaya Indonesia dan juga Tegai Kindo itu kurang lebih Pak itu 70% pembelian mobil itu melalui kredit Pak jadi kalau misalkan jualannya 1 juta unit kurang lebih yang melalui kredit itu adalah 700 ribu unit Pak tadi Bapak sebutkan ini kan sangat tergantung pada mobil baru gitu ya MPF ya ada plan untuk diversifikasi Pak ke bisnis yang lain gitu? nah ini menarik Pak tentu Pak karena kita sebagai perusahaan yang ingin terus sustain tumbuhnya gitu ya kita harus punya strategi dimana kalau ada satu bisnis ini misalnya katakanlah kita lihat ke depannya ini tetap tumbuh tapi kalau kita mau tumbuhnya lebih dari market mesti ada diversifikasi MTF ini mulai diversifikasi beberapa tahun terakhir nih Pak jadi kalau saya cerita 2 tahun terakhir nih setelah pandemi Covid-19 ini ada 2 bisnis yang kita mulai seriuskan pertama saya ngomongnya adalah namanya kalau di MTF itu produk namanya cash aja bahkan kalau di luar itu sudah cukup terkenal kalau bahasa di regulatornya namanya multiguna Pak atau refinancing jadi customer yang sudah memiliki unit mobil itu kami biayai kembali gitu nah ini kita melihatnya sangat besar kenapa? kalau tadi ada gaikindo untuk mobil baru 1 tahun 1 juta kalau refinancing atau mobil bekas ini pasarnya besar Pak ga ada limitnya Pak ya bahkan mungkin saya ngomongnya ga ada limitnya bisa 20 juta unit mungkin yang ada sekarang di Indonesia itu yang kita melihat cukup baik lah peluangnya dan 2021-2022 multi guna kami udah mulai mengikuti lah pertumbuhan dari bisnis kami terakhir yang kedua adalah kami juga fokus ke bidang korporasi jadi ada nasabah yang bentuknya korporasi kami sebutnya sebagai corporate fleet nah itu juga kita biayain tuh bahkan mungkin kalau kita lihat porsinya sudah hampir 20% dari pembiayaan yang tadinya kita retail digeser ke korporasi nah kita bekerja sama dengan bank mandiri karena bank mandiri terkenal dan sangat expert di bidang korporasi jadi nasabahnya bank mandiri yang korporasi ini kita tawarkan juga produk-produknya MPF dan itu cukup baik lah nah kedepannya kami melihatnya memang harus ada perpaduan antara yang retail tadi ya yang saya bilang new car ada multi gunanya ada juga corporate fleetnya gitu kira-kira Pak Pak saya denger-dengar katanya tahun kemarin itu profitnya tertinggi untuk anak perusahaan mandiri betul ya Pak? ya cerita sedikit Pak Pak jadi mungkin kenapa tertinggi gitu ya karena pasti dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya kalau saya cerita bahwa 2020, 2021, 2022 ini sebagai gambar supaya bisa lihat kenapa kami mendapatkan award the most profitable subsidiary gitu ya di bank mandiri waktu 2020 kami ada sedikit kerugian lah karena ada pandemi kami harus memberikan restrukturisasi pada nasabah dan kemudian juga modelnya adalah libur bayar akhirnya kami menutup tahun dengan sedikit kerugian di tahun 2020 di 2021 setelah nasabahnya kembali membayar angsurannya karena tadinya libur bayar mulai membayar kami mulai sedikit mendapatkan laba gitu ya kalau secara amount saya sebut tahun 2021 itu profitnya 245 miliar setahun oke dibandingkan dengan 2019 kalau kita bandingkan sebelum covid itu kita punya profit paling tinggi sepanjang MTF berdiri 2019 itu 445 miliar oke satu tadi 245 yang 19 445 nah 2022 karena kami tadi memiliki diversifikasi produk kemudian juga kondisi lagi bagus customer bayarnya bagus kami membukukan profit 750 miliar jadi lebih tinggi dari 2019 dan lompat dari 245 nya ke 750 itu membuat kami mendapatkan award dari bank mandiri sebagai the most profitable subsidiaries gitu kira-kira gitu pak bikin bangga juga buat temen-temen di MTF langsung renovasi kantor langsung renovasi kantor pak ini kantor ini renovasinya baru ya? baru pak kami bahkan baru resmikan di Februari ini pak 2023 baru sekali kita bikinnya mungkin lebih dari 6 bulan ya untuk proses renovasinya gitu nanti kita boleh keliling ya pak ya nanti kita keliling pak kantor bapak juga boleh ya kita ke ruangan saya nanti kita lihat office tour pak sekalian di MTF oke siap ini ruangan bapak nih pak ya? ya pak jadi ini ruangan saya ini baru di renovasi tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya ruangan ini sekarang di sekitar ini adalah ruangan direksi bekerja jadi di depan ada sekretaris saya bersama pak presdir, pak Pino Hadi ada pak eryawan, direktur keuangan ada saya disini dan juga ada beberapa chief dari yang bantuin MTF lah ada marketing, ada collection, ada juga risk gitu ya nah ini konsep ruangannya menganut konsep modern pak sekarang pak jadi ini yang disukai oleh milenia, oleh Gen Z bahwa kerja tuh sekarang harus yang lebih relax yang lebih apa namanya kayak coffee shop katanya gitu ya 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 cozy gitu ya jadi ada ornamen kayunya ada digitalnya juga boleh presentasi tanpa kabel ya ruangannya juga gak besar tapi nyaman lah pak yang dibentuknya gitu kira-kira gitu pak millenialnya banyak ya pak soalnya di MTF itu MTF sekarang mungkin lebih dari 72% itu isinya millenial sekarang saat ini dari total karyawan dari total karyawan jadi memang anak-anak nanti kalau kita saya ajak bapak keliling di mana di ruang kerja ruang kerjanya teman-teman tuh banyak nanti anak-anak yang millenial kelihatan gitu ya jadi mereka kita padukan lah antara yang senior dengan yang millenial karena bisnis keuangan ini perlu juga senioritas untuk perpengalaman di manajemen risikonya melihat kredit seperti apa tapi juga ada juga anak-anak muda yang bantu kita untuk tetep ayo dengan bisnis yang sekarang ini lebih dinamis adopsinya lebih dinamis gitu secara marketnya balance yang bagus gitu balance yang bagus makasih pak yuk kita lihat ruang kerja lagi ya pak ayo pak oke mas Iwan jadi kita sekarang masuk di ruangannya kerja lantai tiga nya MPF jadi kalau disebelah sini ada accounting ada finance ama treasury disebelah sini ada juga teman-teman operation disini yang pekerja gitu ya ini memang kita mengandung sistemnya open space gitu ya dan kami bikin kalau teman lihat ada angka 5 angka 4 angka 9 ini zona di zoning ya di zoning kita divisi ini di zoning berapa dan ada beberapa memang kalau kita lihat memang terbuka jadinya ngeliatnya enak lah gitu ya kayak zaman sekarang teman-teman dan gak ada PC yang kami bikin semuanya menggunakan laptop jadi kalau misalkan mereka mau meeting keluar ya tinggal bawa di bawah aja seperti zaman sekarang lah gitu kalau pulang ya meja bersih semua meja bersih jadi kami juga bikin locker gitu ya beberapa ada locker jadi teman-teman yang bawa barang dari rumahnya bisa ditaruh lockernya instead of ditaruh di meja sendiri jadi kita mengalut meja nanti kembali bersih gitu ini konsep ya jaman sekarang supaya mereka lebih semangat lah karena 72% milenial gitu 72% milenial arti adopsi wansa-wansanya juga minimalis gini ya minimalis minimalis cozy lampunya ada gantungannya ornamen-ornamennya gitu jadi ya mudah-mudahan bikin mereka lebih semangat lah dalam bekerja lah gitu mau ngobrol sedikit soal digital transformation boleh silahkan Bapak pegang IT dan digital juga ya Pak ya perilaku nasabah tuh sebenarnya udah mulai mengadopsi digitalisasi gitu kalau di pembiayaan iya kalau yang sekarang mungkin data di MTF sekarang mengatakan bahwa kebanyakan yang beli mobil sekarang yang melalui kredit itu mulai turun nih dulu mungkin saya ngomongnya bapaknya atau ibunya iya sekarang udah mulai turun ke anaknya yang memutuskan usianya makin muda usianya makin muda range yang besar di kami secara kredit adalah 25 tahun sampai 35 tahun nah ini mudah sekali orang-orang yang membeli first carnya secara kredit dan mereka sekarang nanyanya ke kita menyediakannya tidak hanya secara produk misalnya harus angsuran yang murah down payment yang terjangkau tapi ada beberapa pertanyaan berikutnya kalau saya kredit di MTF bayar kreditnya bisa melalui handphone gak? lewat apps gak? jadi itu udah mulai geser dulu papah mamahnya mungkin bayar lewat ATM lah atau lewat giro atau lewat yang lainnya kalau sekarang maunya lewat handphonenya atau lewat gadgetnya lah kemudian berikutnya juga kemudahan contoh misalnya misalnya terjadi kecelakaan sehingga mobilnya sehingga perlu klaim asuransi karena semua kredit di MTF wajib ada asuransinya klaimnya bisa gak? melalui apps itu juga ditanyakan berikutnya setiap tahun mereka harus perpanjang pajak STNK boleh gak saya dibantu perpanjang STNK lewat MTF aplikasi nah itu juga kita sediain yang terakhir pas mau finish udah selesai mau ambil BPKB bukti mobilnya mau juga lewat apps juga nah itu perubahan atau customer behaviornya ini udah mulai keliatan dari dulu mulai geser sekarang mulai geser kalau mau komplain juga gitu bahkan kalau mau komplain kami sediakan juga ada yang namanya chatbot ada juga yang lain-lain bahkan kami mau sediakan kedepannya orang kalau bisa tetap muka lewat zoom aja kita udah punya namanya zoom meeting ya kalau orang mau komplain sekarang tinggal nyalain zoomnya silahkan kalau mau komplain kalau mau nanya atau kalau mau butuh informasi tambahan tinggal di call aja jadi oke bener-bener memanjakan si nasabahnya lah karena memang itu tuntutan juga dari nasabah bahwa eh MTP harus berubah juga digitalisasi nya gitu sejak kapan itu 2-3 tahun terakhir masli karena dampak pandemi banyak orang pandemi ini gak bisa keluar rumah menggunakan gadget itu orang mulai mungkin saya ngomongnya digital literasi nya jadi makin tinggi terbiasa nah kami juga mulai mengadop lah beberapa bahkan kalau saya cerita sedikit bahkan apps nya MTP akhirnya kita mulai berubah sekarang untuk mengadop kebutuhan tadi dulu kita gak mikirin UI, UX nya sekarang harus dipikirin ya kan tombolnya mau dimana itu harus dipikirin karena itu kita perlu survei lah nyamanan seperti apa orang terbentuk dengan aplikasi sekarang udah ada Tokopedia Gojek dan lain-lain kalau saya sebut nama gitu ya itu terbiasa dengan apps itu jangan sampai kita keluar dari pattern itu nanti mereka lupa pemboleh dimana itu pasti menarik sekali disesuaikan lah jadi mirroring ya antara karyawan sama masabah itu mirip ya usianya jadi turun pak sekarang 25-30 dan kita beruntungnya bank mandiri sebagai holdingnya Cina itu juga digitalnya luar biasa pak kalau bapak dengar namanya live-in itu luar biasa luar biasa sekarang kami sedang berusaha untuk mengintegrate kan apps nya kami ke live-in supaya orang lebih gampang lagi orang mau payment orang mau ngambil kredit mobil bisa lewat live-in karena masabah live-in tuh udah puluhan juta pak itu one of our advantage lah gitu punya punya holding yang luar biasa pak punya holding yang luar biasa ini kalau saya lihat-lihat kan masih muda beneran beneran bapak terbukti nih ngomongnya 72% milenial ya kelihatan sekali apa saja sih yang dilakukan di MTF terkait supaya mereka engage semangat terus kerja banyak pak tidak hanya secara kerja gitu banyak juga activity yang di luar kantor lah yang mesti kita bikin engage lah olahraga bareng lah misalnya untuk jalan-jalan bareng bahkan kalau ada acara-acara unofficial kita lakukan tadi pak di tempat kita disisi pertama kali itu di tahun-tahun itu kita kumpulin ngobrol-ngobrol lah pak bahkan kita juga ngomongin bahwa tidak hanya ngobrol tidak hanya harus official lah bisa bisa ngopi kalau nggak puasa bisa ngopi dan yang menarik pak sebenarnya sekarang ini banyak masukan-masukan yang bagus itu dari teman-teman pak terkait ide bisnis bisnis ini pak yang contoh yang menarik pak kami lagi godok juga bisnis terhadap agensi itu kita nggak pernah kepikiran agensi nah sekarang teman-teman bilang pak itu banyak orang-orang di luar tuh melalui gadgetnya AppChamp ya mulut ke mulut lah gitu itu kita membuat pak oke jadi kayak semacam channel penjualan baru gitu ya kita membuat pak itu menarik pak itu menarik pak dan dari anak-anak muda ini pak gitu luar biasa ini kita nantikan itu gebrakannya siap kita kemana lagi nih pak abis ini kita ada satu ruang lagi pak namanya break room nanti saya ajak bapak untuk melihat dan kita mungkin bisa diskusi disana pak silahkan pak mari ya pak Iwan jadi ini adalah break room nya MTF kita bikin supaya apa namanya teman-teman lebih nyaman lah bisa mereka bisa duduk sini bisa ngobrol disini meeting santai bikin kopi kemudian juga bisa sambil nyemil makanan disini kalau lagi nggak bulan puasa mereka bisa diskusi apa secara tidak resmi lah kalau biasanya kan dulu kami punya office yang sebelumnya itu harus di ruangan meeting yang kaku gitu ya ngomongnya kaku kalau disini bisa ngomongnya lebih relax gitu ya dan biasanya kami melihat bahwa mereka kalau meetingnya lebih relax mungkin idenya lebih lebih keluar dan bisa lebih brilliant buat buat kita lah dan bisa selesai lebih cepat lah kalau ada isu-isu gitu kira-kira idenya break room seperti ini gitu gitu pak enak ya sebenernya kerja disini ya enak pak enak banget pak ini ruangan kantornya enak ya happy-happy lah disini lah pak kalau buat teman-teman yang udah mau lulus kuliah nih misalnya mau kerja di MTF gimana sih cara masuknya oke jadi kita itu sekarang punya program pendidikan ada berbagai macam program pendidikan nah untuk yang baru mau masuk dari lulus kuliah kami punya pendidikan namanya management trainee gitu ya MT ini kita bikin udah lama sekali mungkin sekarang udah batch ke 15 atau ke 16 gitu ya nah itu teman-teman yang baru lulus bisa apply gitu ya di MTF nanti akan kita sediakan linknya di description kemudian juga persyaratan juga kami akan sediakan gitu ya yang paling penting adalah sebenarnya willing to do more disini jadi kami juga meng-accept semua jenis jurusan pak tidak harus jurusan ekonomi tidak harus jurusan tertentu semua jurusan kami terima kami memiliki budaya kerja namanya perwira ini menarik perwira ini singkatan pernya itu adalah kepercayaan jadi kita minta bahwa setiap karyawan di MTF itu harus memiliki kepercayaan lah jujur integritas gitu bisa dipercaya ya bisa dipercaya lah gitu ya kemudian kita punya yang kedua namanya WI kewirausahaan kita minta semuanya jadi entrepreneur disini ya dagang deh gitu kan mikirnya dan punya ide-ide seperti pengusaha lah gitu yang ketiga ini ada I nya nih kita minta inovatif nah kita punya minta inovatif kita minta mereka ini berfikirnya itu tidak hanya melalui yang sekarang dikerjakan oleh perusahaan atau kerja masing-masing tapi juga minta inovatif nah yang terakhir tanya lucu nih Pak namanya gembira ini kegembiraan kita minta itu ada happiness disini jadi itu bahkan jadi budaya kita contoh hari Senin bekerja saya memperbolehkan seluruh karyawan pakai jeans pakai sepatu cats dan pakai seragamnya MTF itu kotak sekarang itu ada seragam biru Pak dulu kami punya seragam kotak-kotak sekarang seragam biru itu seragam yang relax lah on Monday biasanya di industri keuangan dulu Monday itu selalu identik dengan dasi dengan celana bahan sepatu pantofel gitu ya formal banget panjang kalau sekarang Senin kita bikin happiness lah bahkan kalau ada bercanda anak-anak jeansnya hari Minggu kemarin boleh lagi dipakai di hari Senin gitu ya jadi buat lebih relax dan kami juga ada beberapa acara-acara yang melibatkan kegembiraan lah gitu ya ada seni juga di sisi marketing di sisi support itu juga banyak mengandu kegembiraan lah seni, olahraga itu semua buat teman-teman lebih happy lah bahkan kalau lagi hari hari tertentu kami memperbolehkan juga masing-masing divisi memiliki uniform masing-masing untuk kekompakan tim di masing-masing tempatnya gitu jadi itu bisa lah dan saya melihatnya bahwa tempat ini menarik adik-adik yang mau join di MTF itu silahkan kami silahkan biasanya satu batch MT itu saya menerima 15-25 orang luar biasa ini kesempatan untuk masuk MTF itu banyak sebetulnya ya banyak sekali banyak sekali dan tadi kita udah saksikan banyak sekali yang dilakukan untuk anak-anak milenial supaya gembira di dunia kerja ya ini menarik soalnya values itu jarang ada yang gembira gitu kalau serius-serius kan banyak ya banyak tapi ini menarik sekali dan kita juga punya quiz nih kebetulan Pak Wil ya Bapak punya pertanyaan mungkin buat para penonton marketeers oke ada satu ya oke mungkin pertanyaannya adalah boleh sebutkan apa produk MTF yang dijual saat ini tadi saya udah sampaikan waktu saya ngomong mudah-mudahan diingat ada tiga ada tiga ada tiga produk yang kami jual silahkan nanti jawabannya bisa disampaikan di sini makasih ini Pak Bapak mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda Indonesia yang mungkin mau beli kendaraan atau mungkin pengen kerja di MTF apa yang mungkin nasehat yang bisa Bapak sampaikan baik Pak jadi mungkin kalau saya melihatnya adalah sekarang ini ayo gitu ya teman-teman yang memiliki opportunity teman-teman yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan beli mobil gitu ya kami di industri pembiayaan khususnya di MTF itu siap support gitu ya kami memiliki banyak produk yang suitable buat teman-teman karena kami memiliki custom lah produk gitu ya setiap customer bisa bikin custom dan kami melihatnya landscape dari industri sangat baik gitu pertama adalah regulator sangat mendukung kami bikin kebijakan-kebijakannya industri juga sangat baik dunia otomotif juga sangat banyak merek dan tipe mobilnya dan kalau kita melihat sekarang tipikalnya luar biasa gitu ya itu untuk yang landscape-nya di tahun 2023 ke depan lah gitu ya dan harapan saya ke depannya buat adik-adik yang mau masuk ke dalam industri pembiayaan gitu ya itu ayo gitu ya ini sangat menarik jarang orang yang melihat ini sebagai sesuatu yang besar gitu ya karena ini kalau kita lihat industri sangat besar ratusan triliun bisnis ini dan harus teredukasi dengan baik bahwa bisa menjadikan karir yang baik di sini gitu ya kalau saya boleh cerita sedikit saya dulu sebelum jadi seperti sekarang ini merangkak dari bawah gitu dari level staff ke SPV manager sampai ke atas jadi ini membuktikan bahwa berkarya di industri keuangan khususnya multi finance sangat-sangat baik sekali peluangnya gitu Pak sehat sekali ya sehat Pak makasih banyak nih Pak William atas waktunya dan juga generosity-nya hosting kita di kantor yang yang keren ini baik Pak terima kasih banyak Pak ya Terima kasih telah menonton